Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rawo Pamiyarso Selamat datang kembali di resep Ulin Nama Di video resep kali ini saya akan membuat kulit risol atau kulit lumpia Yang anti sobek, cara buatnya mudah dan juga ekonomis Kulit lumpianya bisa setipis ini ya, beda dengan yang lain Jadi hasil risoles atau hasil lumpianya nanti bisa banyak dan juga crispy Selain crispy, kulit lumpia ini juga anti sobek Jadi memudahkan kita untuk membuat risoles atau lumpia Tanpa adanya drama kulit bocor atau sobek ya Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama Langkah pertama, persiapkan 40 sendok makan tepung terigu Ditambah dengan 10 sendok makan tepung tapioca 1 butir telur 5 sendok makan minyak goreng 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh merica bubuk Atau sejumput aja ya Tapi kalau kalian tidak suka merica bubuk, boleh di skip Penggunaan air disini sedikit demi sedikit sambil terus di Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit air Sampai totalnya nanti sekitar 950 ml air Adonannya sambil terus diaduk dan diaduk seperti ini Pastikan sampai tercampur rata dan tepungnya benar-benar larut dengan air Untuk pengaduknya kalian bisa menggunakan mixer atau whisk seperti ini Atau juga bisa menggunakan garpu Aduk terus-menerus sampai sekiranya adonan tidak bergerindil Lalu masukkan ke dalam teko atau gelas besar seperti ini Aduk sebentar dengan sendok sampai semua adonan tidak bergerindil Lalu saring menggunakan saringan Kalian lebih baik menggunakan saringan besar ya Jadi tidak perlu repot ketika menyaringnya Jika ada adonan yang mengedap di dalam saringan Bisa diputar-putar dengan sendok seperti ini Supaya adonannya jatuh ke bawah ya Dan setelah disaring adonannya akan menjadi lembut seperti ini Untuk teksturnya tidak begitu kental dan juga tidak begitu cair Kalau nanti pas sudah dibuat kulitnya namun masih terasa ketebalan Bisa ditambahkan dengan air sedikit demi sedikit Langkah selanjutnya diamkan adonan terlebih dahulu Sekitar 1 jam atau 30 menit Saat mendiamkan adonan usahakan bagian atasnya ditutup dengan kain lap atau kain serbet Setelah 30 menit maka nanti glutennya akan keluar dengan sendirinya Dan hasil risolesnya nanti bisa lembut banget Langkah selanjutnya kalian boleh menggunakan cetakan wajan kebalik seperti ini Atau bisa juga dicetak menggunakan frypan datar atau wajan datar biasa Untuk ukuran wajan kebalik ini diameternya 20 cm Kalau kalian menggunakan frypan biasa atau wajan datar biasa Usahakan adonannya sedikit encer ya Maksudnya sedikit encer dari adonan yang saya buat ini Penggunaan airnya bisa ditambah 1-3 sendok makan Mencetak kulit risoles atau kulit lumpia menggunakan wajan kebalik ini mudah banget Harga wajannya sekitar Rp50.000-Rp75.000 Kalian bisa beli di Tuku Oren atau link pembeliannya saya cantumkan di kolom komentar ya Cara membuatnya sendiri juga mudah banget Pertama panaskan panci kebalik sampai sekiranya sudah panas Kemudian celupkan di adonan Saat mencelupkan wajan kebalik di adonan Usahakan goyang wajannya di bagian kiri, bagian kanan, bagian atas, bagian bawah, lalu bagian tengahnya Supaya hasil kulit risol atau kulit lumpianya bisa merata di seluruh permukaan wajan kebalik Jika ternyata bagian tengahnya masih ada yang bolong bisa ditambah dengan adonan Langkah selanjutnya masak kulit risolnya menggunakan api ukuran paling kecil Kemudian ditunggu sampai kulit risolnya bisa lepas dengan sendirinya ya Dan hasilnya menjadi seperti ini Kulit lumpianya bisa mulus-mulus, tidak sobek, dan juga tipis banget Otomatis nanti hasil risoles atau hasil lumpianya juga bisa crispy Dan tentunya jumlah risoles atau jumlah lumpia yang dibuat nanti menjadi semakin banyak Karena berhasil membuat kulit lumpia atau kulit risoles yang setipis ini Dari ukuran resep yang saya buat tadi menghasilkan sekitar 46-50 kulit risoles Bagaimana? Pasti untung banget bukan? Kalian wajib cobain sendiri di rumah untuk jualan ataupun untuk stok jajanan buat si kecil Selamat mencoba ya, semoga resep ini bermanfaat Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh